Intro Pemerintah pada bulan Juni tahun 2023 telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 66 Tahun 2023 yang mengatur tentang perlakuan pajak penghasilan PPH atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang akan berlaku mulai 1 Juli 2023. PMK ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan keadilan PPH atas penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan serta untuk menghindari upaya penggerusan basis pajak. PTH atas natura ini nantinya akan sangat memperhatikan nilai kepantasan kewajaran yang diterima oleh karyawan sehingga ada natura dan atau kenikmatan dalam jenis dan batasan tertentu yang dikecualikan dari ojek PPH tidak dikenakan PPH. Sebagai salah satu mitra dari kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak Jakarta Utara kami selama 10 tahun terakhir ini giat melakukan berbagai macam kegiatan seperti relawan pajak, sosialisasi perpajakan, lomba-lomba perpajakan, dan sebagainya. Hari ini kembali kami mengadakan kuliah umum untuk mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah perpajakan perpajakan lanjutan, seminar perpajakan, manajemen perpajakan, dan perpajakan internasional untuk sama-sama memahami peraturan terbaru PMK No. 66 Tahun 2023. Semoga dengan adanya kuliah umum ini dapat memberi semakin pemahaman, makin mendalam kepada para mahasiswa. Terima kasih banyak kepada tim penyuluh kanwil DJP Jakarta Utara, kepada Pak Roberto, kepada Bu Novi, dan kepada Mas Najib yang sudah sering memberikan sosialisasi ke kampus kami. Semoga kerjasama ini terus berlanjut ke depannya. Terima kasih. Implementasi dari PPH atas natura kenikmatan ini tentu akan sangat berdampak bagi pengelolaan pajak di perusahaan tax management terutama terkait dengan PPH 21 karyawan perusahaan tersebut. Hari ini kami sangat bergembira kembali hadir bersama teman-teman di kampus Kwi Kyan Gi karena memang ini adalah salah satu bentuk kerjasama antara kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak beserta Kwi Kyan Gi. Nah, dalam kegiatan ini juga kita membentuk sebuah tax center yang ada di kampus Kwi Kyan Gi. Nah, kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan adalah semacam ini, bentuk-bentuk kuliah umum yang akan kami berikan dengan materi-materi perpajakan terbaru khusus buat para mahasiswa-mahasiswi Kwi Kyan Gi. Selain itu, karena kita memiliki kegiatan ataupun kerjasama dengan tax center maka kami juga mengharapkan para adik-adik mahasiswa bisa memanfaatkan tax center tersebut. Kenapa? Karena dengan adanya tax center adik-adik mahasiswa bisa lebih banyak menggali pengetahuan ataupun pelajaran mengenai perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, kami juga sangat berharap kegiatan ini adalah bentuk kerjasama kita yang berkesinambungan karena memang adalah bungti dari bakti kami Direkturat Jenderal Pajak kepada seluruh masyarakat ataupun stakeholder kami para wajib pajak di wilayah kerja kami Jakarta Utara. Jadi harapan kami selain kegiatan-kegiatan mengenai kuliah-kuliah umum seperti ini kita sebaiknya juga bisa mengadakan diskusi-diskusi mengenai masalah perpajakan yang melibatkan para sifitas akademika ataupun para mahasiswa, mahasiswi dan kami pihak Direkturat Jenderal Pajak khususnya di kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak. Semoga harapan kami ini bisa terlaksana dan kita tetap bisa bekerjasama untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Untuk itu kuliah umum ini dilaksanakan oleh Prodi Akuntansi dan Tax Center Institut Bisnis dan Informatika Kwek Cian Gi dengan narasumber langsung dari tim penyuluhkan Wil Direkturat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Diharapkan dengan kuliah umum ini mahasiswa selalu mengupdate ilmu perpajakannya dengan peraturan-peraturan terbaru. Terima kasih telah menonton!